Sialam, saya dengan pendeta Samuel Muji dari regional GMS Jatim, Bali, Nusa dan Australia. Kita akan belajar dari kejadian pasal 12 ayat 2 dan 3. Dikatakan, aku akan memberkati engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ada empat janji yang Allah berikan kepada Abraham. Yang pertama dikatakan, aku akan membuat engkau besar. Kita semua adalah keturunan Abraham. Persis ketika Allah berkata, keturunanmu akan seperti pasir di laut, bintang di langit, maka itu terjadi dan digenapi. Yang kedua apa yang menjadi berkat Abraham yang dijanjikan oleh Allah? Yaitu membuat namanya masyur. Dia dikenal sebagai bapaknya orang percaya, bapak orang beriman. Namanya luar biasa sekali. Yang ketiga, Allah membela Abraham. Siapa yang memberkati Abraham akan diberkati. Siapa yang mengutuki Abraham akan dikutuki juga. Dan kita lihat akhir kehidupan Abraham, Allah menjagai sepanjang dalam kehidupannya. Dan yang terakhir dikatakan, oleh Abraham maka semuanya akan mengalami berkat juga. Apa yang membuat Abraham bisa diberkati oleh Tuhan? Abraham adalah bapak orang beriman. Dia percaya kepada Allah-Nya. Dia nggak pernah curiga yang buruk kepada Allah-Nya. Karena dia tahu, Allah pasti mengenapi apa yang telah dia janjikan. Bagian Abraham adalah taat ketika Allah memberitakan dengan firmanya. Dia taat dan dia melangkah. Kalau Abraham bisa diberkati oleh Allah, tentunya kita juga. Bagian kita adalah taat dan percaya. Dan biarkan Tuhan mengenapi apa yang dia janjikan. God bless you.